Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kembali lagi di daily cooking Hari ini aku mau masak ayam kentaki Request dari anak pertama Nyami bukan? Jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Dan jangan lupa juga untuk di like Oke pertama disini saya siapkan bumbu dan bahannya ya teman-teman Nah disini saya siapkan ada setengah ekor ayam Lalu ada tepung bumbu yang sudah jadi ya teman-teman Untuk bumbu kering dan ini untuk bumbu basahnya Lalu saya siapkan juga air es Supaya hasilnya lebih maksimal Oke lanjut Kita buat bumbu basahnya Disini saya tambahkan air dingin Dua kali lipat dari Bumbu kering Disini saya gunakan Tiga sendok makan bumbu kering Lalu saya tambahkan Enam sendok makan air dingin Ya disini saya sudah campurkan Lalu bahan dan bumbunya juga sudah siap Pertama kita balurkan dulu ke tepung yang kering Sambil dicubit-cubit ya teman-teman Lalu kedua saya balurkan ke bumbu basahnya Saya penampakannya seperti ini ya Boleh diulangi kembali Campurkan ke bumbu kering Lalu ke tepung bumbu yang basah Oh ya teman-teman teknik untuk membuatnya Disini tepung basah Saya pakai Beber tangan ya teman-teman Jadi tepung bumbu yang basah Pakai tangan kanan Dan tepung yang kering pakai tangan kiri Sebelumnya juga harus Sudah bersih ya tangannya teman-teman Oke lakukan secara berulang Sampai ayamnya dibumbuin semua Jika adonannya habis Ini bisa kita buat kembali ya Seperti tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke lanjut Di sini saya siapkan minyak Sampai panas Jika sudah panas Masukkan ayamnya satu persatu Di sini saya menggunakan api besar ke kecil ya teman-teman Dan jangan lupa di balik ya teman-teman Sampai warnanya kecoklatan Sampai jumpa di balik ya teman-teman Sampai jumpa di balik ya teman-teman Sampai jumpa di balik ya teman-teman Oke jika ayam ketaki sudah matang seperti ini Boleh langsung diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu ya teman-teman Oke teman-teman Berikut ini hasilnya Paling enak makan ayam ketaki Dengan saus sambal dan saus tomat ya Terima kasih sudah menonton video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh